Lagi ramai curhatan netizen di Twitter yang mengeluh jadi korban program petani milenial Jawa Barat yang diusung oleh Gubernur Ritwan Kamil. Adalah Rizky Anggara, peserta petani milenial angkatan pertama. Ia dan peserta lainnya mengeluh karena dikejar utang bank. Itu yang awalnya utang kami dari 50 juta, tiba-tiba menjadi 75 juta. Ada biaya screen house dan sebagainya. Yang sangat disayangkan itu, selama program ini banyak sekali hal-hal seperti itu yang bikin kita bingung. Jadi ada misinformasi, selalu ada informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk seperti itu, ini utang kok tiba-tiba jadi 75 juta. Kisah pahitnya bermula saat dirinya mendaftarkan diri ke dalam program petani milenial. Petani milenial adalah program pengembangan para petani muda Jawa Barat yang dibuat oleh Pemprov setempat. Tujuan utamanya agar ada regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian. Pendaftaran batch pertama dibuka pada Februari 2021 dan diluncurkan pada Juli 2021. Ada 9.000 peserta yang berhasil gabung batch pertama. 20 di antaranya terfokus di tanaman hias. Salah satunya adalah Risky. Program ini melibatkan tiga pihak, seperti CV Minaku Indonesia atau MI sebagai off-taker atau penyedia indukan atau bibit tanaman. CV MI juga bertugas untuk menjual hasil panen dari para peserta. Lalu ada juga Bank BJB sebagai penyedia modal dan PT Agro Jabar atau AJ sebagai afalis atau penjamin kur atau kredit usaha rakyat bagi para peserta. Namun, menurut Risky, program ini sudah mencurigakan sejak awal. Juli 2021, pada saat launching petani milenial, ada agenda penanda tanganan perjanjian kerjasama. Padahal, para peserta belum tahu apa isi surat perjanjiannya dan akhirnya mereka pun ogah untuk tanda tangan. Beres launching, akhirnya baru ada sesi bedah isi surat perjanjian bersama PT AJ. Beberapa poinnya merugikan peserta, tetapi mereka akhirnya mau tanda tangan karena PT AJ menjanjikan segala hal akan baik-baik saja. Namun setelahnya, masalah baru muncul terkait kur. Bentuk kerjasamanya gini, peserta harus berhutang atau kur ke BJB pakai uang dan nama pribadi. Lalu, dana kur itu dikelola oleh PT AJ, kemudian dikembalikan ke peserta dalam bentuk barang atau keperluan program petani milenial seperti bibit. Urusan kur beres, peserta lanjut berbudidaya pada Juli 2021, yang mana juga timbul masalah. Selama proses budidaya sebenarnya, sumber utama permasalahan ini berawal dari off-taker. Yang mana off-taker ini pertama dia telat mengirim indukan. Yang harusnya pada saat launching, itu tanaman harusnya sudah utuh 300 tanaman per orang. Ya berarti dikalikan 20 untuk totalnya. Tapi ternyata tanaman baru separuhnya. Ini kan menghambat waktu kami. Kita proses budidaya sudah dimulai, proses kontrak juga sudah dimulai, tapi tanaman belum utuh. Jadi kita pun sedikit terhambat. Baru utuh itu di bulan akhir November, itu tanaman baru utuh. Nah, yang sangat disayangkan adalah, itu kan sudah 4 bulan kita berbudidaya, itu tanaman baru utuh. Itu kami merugi waktu, rugi waktunya itu ya sudah makan satu siklus panen. Peserta sudah banyak panen. Ternyata kur mereka yang mencapai 1 miliar rupiah belum juga lunas. Rizky dan rekannya bahkan mendapat SP2 dari Bank BJB karena dianggap tuat bayar utang. Selanjutnya panen-panen sampai di bulan, langsunglah di bulan Juli 2022, itu di akhir menjelang kontrak habis. Kita kan panen yang keempat, itu jumlahnya sampai 618 juta. Nah, secara hitungan, secara di atas kertas, harusnya kur kami ini lunas. Harusnya lunas dan kami pun mendapatkan lebihnya. Tapi ternyata sampai dengan sekarang, kur kami ternyata belum lunas. Disebabkan karena optaker ini sampai dengan sekarang belum sanggup untuk membayar panen ini. Ya, mengakibatkan nama kami jadi kotor. Ya, sampai hari ini kami pun ya dianggap meledak lah gitu. Karena ini kan bom waktu dari lama-lama-lama permasalahan ini ditumpuk, sampai sekarang nama kami tercoreng, jatuh tempo, dan apa ya, kami pun disepelekan oleh Pembrok Jabar. Pihak CVMI pun tak menampai keluhan riski. CVMI bilang, mereka kesusahan menjual hasil panen peserta karena dampak perang Rusia-Ukraina. Sebab target ekspor utama mereka adalah ke negara-negara Eropa, seperti Belanda. Jadi pada saat melakukan invasi awal-awalnya, pada saat invasi ini terjadi, kami juga nggak terlalu nge-gitu apakah ada impact terhadap ekspor yang kami lakukan ke Eropa. Tapi ternyata di mana impactnya yang belakangan terjadi adalah pada saat setelah Rusia menutup kerang gasnya ke Eropa. Ternyata untuk berproduksi, partner-partner kami, bayar-bayar kami di Eropa, termasuk yang di Belanda juga, itu memerlukan gas sebagai sarana untuk hitam. Merespons keluhan riski, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil minta maaf lewat cuitannya. Ia menyatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum malah bilang, Peserta petani milenial gelombang satu seharusnya bersyukur. Karena nih, pemerintah sudah baik dengan memberi pelatihan dan kemudahan kredit.